Intro Beginilah proses pembangunan jembatan yang dilakukan oleh Kodim 0808 Blitar di Desa Karangpendok, Kejamatan Ponggok, Kapoten Blitar. Pembangunan jembatan ini merupakan program bakti sosial tentara manunggal membangun desa atau TMMD ke-105. Jembatan dengan lebar 1,7 meter dan panjang 24 meter ini menghubungkan antara Desa Karangpendok dengan Desa Sedayu, Kejamatan Legok, Kapoten Blitar. Komandan Kodim 0808 Blitar, Letkol Infantri, Chris Biantoro mengatakan jembatan ini merupakan penghubung antara kejamatan yang nantinya dijadikan akses penghubung pendidikan oleh siswa dan santri Madarasa serta akan menghubung perekonomian warga jika sebelumnya warga harus memutar sepanjang 2 kilometer. Untuk sasaran sendiri ya, ada 4 titik ya. Sebenarnya 4 titik ya. Jalan, kemudian jembatan, rumah, kemudian rumah ikatan rakyat. Saya rasa untuk desa ini memang kita, ini mesti pakar kerik. Kita bekerja sama dengan meja untuk menghubungkan perubahan ikusi di masyarakat. Dalam TMMD ke-105 yang dipusatkan di Desa Karangbendok, Kejamatan Ponggok, Kapoten Blitar ini dijatuhkan hingga tanggal 8 Agustus mendantang. Dengan membangun fisik berupa jalan raya, renovasi rumah tak layak huni, tempat ibadah, dan jembatan penghubung antar kejamatan. Dari Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.